Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita Terima kasih telah klik video saya Semoga kalian dibeli kesehatan dan rejeki yang berlimpah Amin Pada video kali ini, saya akan membacakan bab-bab yang terbaru Yaitu bab 4185 dan 4186 Kita langsung aja ya Bab 4185 Kata-kata An Chongkyu membuat Yalin terdiam untuk waktu yang lama Di saat itu, dia hanya mendengar tentang insiden An Changji Karena kepekaan profesionalnya, dia pernah ingin mencari tahu apa rahasia di balik insiden itu Tetapi, hanya ada sedikit orang dalam dari insiden itu Dan dia merahasiakannya Jadi, dia tidak mempermasalahkan dirinya lagi Namun, memikirkan An Chongkyu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas Chongkyu, saudara perempuanmu, sangat disayangkan Jika dia masih hidup, dunia orang kaya akan menjadi gambaran yang berbeda Adigennya adalah lebih An Chongkyu mengangguk sedikit Sebagai adik laki-laki dengan perbedaan usia kecil Dengan An Chongky, dia paling tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki adiknya Dapat dikatakan bahwa setengah dari kredit leluar keluarga An dan setengah dari saudara perempuan An An Chongky saja adalah percapaian dari keberadaan keluarga An saat itu Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas Kakakku harus kuat dalam hidupnya Dan dia tidak akan pernah menyerah pada hal-hal yang ia putuskan Orang tua itu sangat mencintainya Jika dia tidak bersikeras untuk menikah Lelaki tua itu tidak akan bertarung dengannya selama bertahun-tahun Jika saudara perempuanku tidak menikah Ye Changin Banyak hal tidak akan terjadi nanti Berbicara, An Chongkyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya Dan menghela nafas Hei, sekarang aku hanya bisa menghela nafas kalian yang malu Kamu Changin Lialin bergumam dan berkata Aku tidak memiliki kesan apapun tentang Ye Changin Sama sekali Aku seharusnya tidak pernah melihatnya dari awal hingga akhir An Chongkyu menganggup dan berkata Wajar jika kamu tidak melihatnya Orang tua itu selalu memandang rendah dia Dan dia jarang datang ke rumahan Lialin buru-buru berkata Aku akan bertanya sedikit lagi Mengapa lelaki tua itu memiliki prasangka besar terhadap saudara iparmu? An Chongkyu mengangkat bahu dan berkata tanpa daya Sebenarnya, keluarga ipar lelaki-elaki saya peringkat sangat tinggi di negara ini Dan bahkan, peringkat pertama dan kedua Tetapi dibandingkan dengan keluargaan Itu masih jauh lebih dari buruk Terutama ketika keduanya jatuh cinta Kebetulan itu adalah tahap kebangkitan besar Silicon Filio Langkaian invertasi yang dilakukan kakak saya di Silicon Filio Mulai menghasilkan keuntungan yang gila-gilaan Sehingga, lelaki tua itu selalu merasa bahwa Saudara ipar saya Hukum adalah untuk menetap dengan dia Jadi, dia mendapat untung Sengaja mendekati adikku Prasangka belum lagi berapa prasangka terhadapnya Belum lagi kakak iparku ingin membawa adikku ke Cina Lelaki tua itu terluka paling adalah saudara perempuan saya Begitu saya mendengar bahwa saya akan dibawa ke sisi lain bumi Bagaimana dia bisa setuju? Setelah berbicara, An Congkyu berkata lagi Kakak ipar saya juga seorang kepala besi Faktanya, saat itu Wanita tua itu telah melakukan pekerjaan orang tua itu Saya pikir mungkin lebih baik membiarkannya Iparsnya tinggal di Amerika Serikat Setelah keduanya menikah Mereka akan tinggal dan berkembang di Amerika Serikat Lelaki tua itu juga mengalah kemudian Yang berarti, selama saudara ipar saya tinggal Dia tidak akan lagi keberatan dengan pernikahan mereka Riyalin berseru Apakah lelaki tua itu bermaksud menjadikan saudara iparmu sebagai menantu? Itu tidak bisa disebut menantu dari pintu ke pintu An Congkyu menjelaskan Maksud lelaki tua itu hanya membiarkan mereka berdua tinggal di Amerika Serikat Untuk pembangunan Dan lelaki tua itu melakukannya Tidak mengatakan bahwa mereka akan memiliki anak dengan nama keluargaan di masa depan Seharusnya tidak demikian Menantu laki-laki kan? Riyalin menggelengkan kepala dan berkata Tidak terlalu buruk Kamu harus tahu bahwa dia bukan pria Pronek atau bocah miskin yang tidak memiliki apa-apa Dan dia juga keluarga terkenal Tetapi dia tidak sekayaan Bagaimana dia bisa menerima syarat tinggal di rumah wanita untuk pengembangan? An Congkyu mengangguk Hal yang sama juga berlaku Tetapi lelaki tua itu sendiri berpikir Bahwa ini adalah konsensi besar Dan pihak lain seharusnya tidak keberatan saat ini Tetapi saudara ipa saya merasa bahwa Ini adalah masalah prinsip Dan tidak dapat dikompromikan Sehingga Kedua belah pihak tidak boleh memiliki keberatan Tidak pernah bisa menyelesaikan perbedaan Riyalin mengangguk sedikit Terdiam beberapa saat lalu bertanya Oh iya Saya ingat bahwa saudara perempuan anda memiliki soal putra Suatu kali dia membawa anaknya kembali untuk menemui orang tua itu Saya juga pernah melihatnya Bagaimana kabarnya anak sekarang? An Congkyu sedikit terkejut lalu menghela nafas Dan berkata sedikit melankolis Setelah saudara perempuan dan ipar saya mengalami kecelakaan Koponakan saya hilang Selama bertahun-tahun Banyak orang telah mencarinya Tetapi tidak ada Tidak ada petunjuk Kamu jangan melihat mulut lelaki tua itu Dan tidak pernah mengatakannya Sebenarnya dalam 20 tahun terakhir Dia tidak berhenti mencarinya Kita lanjut lagi Bab 4186 Setelah berbicara Dia berhenti sejenak Dan kemudian berkata Pada tahun saudara Pempuan saya mengalami kecelakaan Lelaki tua itu mendirikan dana peluakilan khusus di Morgan Bank Dan memasukkan 1 miliar dolar ais ke setiap tahunnya Uang ini digunakan untuk dua tujuan Satu untuk menemukan keponakan saya Dan yang lain untuk memberikan sisa uang setara menemukannya Tidak 20 tahun telah berlalu Dan Prinsipal telah diinvestasikan selama total 20 miliar dolar as Dalam 20 tahun terakhir Memperkerjakan banyak tim untuk menemukan orang di seluruh dunia Telah menghabiskan kurang dari setengahnya Sekitar 6 atau 7 miliar dolar as Lelaki tercengang dan berkata Sangat mahal untuk menemukan seseorang Ya, An Congkyu menjelaskan Di era informasi Menemukan seorang mungkin tampak muda Tetapi kenyataannya Dunia ini sangat besar Sehingga jika Anda melewati sudut tertentu Anda mungkin tidak akan pernah menemukan orang ini Dalam hidup Anda Jadi, Anda harus untuk meminta lebih dari satu Setelah tim menyebar peta dunia Sedikit pencarian karpet Ratusan ribu orang Melarian memberi makan orang dan kuda Biayanya sangat tinggi Selain itu Anda juga biaya intelijen Tidak peduli apa informasi itu berguna atau tidak Selama ada umpan balik informasi Anda harus membayar biaya tertentu Dan Anda tidak dapat bertanya kepada pemerintah daerah Polisi Dan geng untuk membantu hal semacam ini Karena Anda khawatir tentang kebocoran informasi Lakukan hal-hal buruk dengan niat baik Jadi, Anda harus menemukannya sedikit Oleh tim yang Anda sendiri Dan begitu Tersangka ditemukan Kita harus melakukan segala kemungkinan Untuk mendapatkan DNA pihak lain ini Untuk perbandingan Ini juga biaya yang sangat besar Selama bertahun-tahun Perbandingan DNA saja telah dilakukan puluhan juta kali Lialin bertanya tanpa alasan Bukankah semua ditemukan? Tidak Setelah membalikkan lokasi kejadian Itu mulai menyebar sahabat tahap ke seluruh negeri Jika seluruh negeri tidak dapat menemukannya Itu mencari negara-negara yang berbatasan dengan darat Kemudian menyebarnya Ke seluruh Asia Tim teratas untuk memantau mereka Tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun Tapi kami belum menyerah Lagi pula Kelogak besar mana yang tidak bisa bermain trik Kami sangat berhati-hati Kami tidak akan menyerah Kecuali kami mendapatkan konfirmasi 100% karena kami takut mereka bersembunyi terlalu dalam Jadi 15 tahun lalu kami mengirim sekelompok orang lain untuk membobol mereka Dan salah satu mereka membutuhkan waktu 10 tahun penuh untuk menjadi kepala pelayan pribadi Dari pewaris pertama keluarga mereka Periode waktu itu hampir 5 tahun yang lalu Dan pada saat itulah kami akhirnya dapat 100% Yakin bahwa keluarga ipar saya tidak mengetahui keberadaan keponakan sulung saya Apalagi lelaki tua dari keluarga mereka juga mengikut Kami mencari kemana-mana Lihat itu sebelum ada dan sesudah Kami hanya menghabiskan 15 tahun untuk membuktikan Apakah orang itu ada di keluarga saudara ipar saya Atau apakah mereka tahu petunjuk Dan semua tenaga Sumber daya material Dan energi yang terlibat pada dasarnya semua Itu sia-sia Pada akhirnya Tidak mungkin melihat keranjang bambu itu kosong Kami menarik semua orang kembali Oke sampai disini dulu Kalau ada bab yang terbaru nanti saya bacakan lagi Terima kasih telah mengikuti video saya Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus Sampai ketemu lagi See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!